Halo hari ini aku mau masak Tomyam ala rumahan dan bumbu instan kali ini yang akan aku pakai adalah bumbu Tomyam dari bambu Asia bumbu bambu Asia yang akan aku pakai adalah seperti ini ini adalah bumbu Tomyam dari bumbu bambu Asia bahan-bahan yang akan aku gunakan adalah tentunya untuk pembuatan Tomyam itu sendiri kita akan membutuhkan bumbu instannya aku pakai dua buah dari bumbu bambu kemudian santan instan aku pakai satu buah yang ukuran kecil saja 2 batang serai ukuran besar 10 lembar daun jeruk 8 buah cabai rawit merah daun ketumbar secukupnya kemudian ada kaldu jamur atau totole secukupnya 2 sendok teh gula pasir garam 1 sendok makan atau dapat disesuaikan kecap ikan 1 sendok makan air 1,5 liter dan untuk isiannya ini dapat disesuaikan dengan selera masing-masing untuk mudahnya tadi aku beli yang instan-instan saja semacam baso-basuan seperti ini dan memang ada sisa udang jadi aku gunakan juga ada udang yang sudah dikupas dan sudah dibersihkan oke kita akan langsung ke proses pembuatannya oke langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah serai ini akan aku iris dengan melintang atau serong tipis-tipis dan kemudian juga dengan cabai rawit merahnya ini gunanya adalah pada saat ditumis nanti agar dia akan lebih mengeluarkan aroma yang harum karena kalau hanya sekedar kita geprek aja dia menurut aku itu akan kurang oke kalau bisa kalian mendapatkan serai yang ukurannya besar seperti ini ini aku akan langsung iris-iris aja oke serehnya sudah aku akan lanjutkan ke cabai rawitnya seandainya kalian tidak suka dengan tom yum yang terlalu pedas ini kalian bisa yang diiris hanya setengah saja dan ini aku akan iris hanya dibagi dua seperti ini dan ini aku akan iris hanya empat buah saja yang empat buahnya aku akan biarkan dia secara utuh saja seperti ini jadi yang ini akan aku biarkan utuhan saja oke sekarang kita akan langsung ke proses pembuatannya kita akan tumis dulu serai cabai rawit dan daun jeruknya oke minyaknya sudah panas ini akan aku masukkan serai yang sudah diiris-iris tadi kemudian kita akan masukkan daun jeruknya jangan lupa harus dirobek-robek ya biar aromanya keluar apabila aroma serai dan daun jeruknya sudah mulai tercium kita bisa masukkan cabai rawitnya nah ini aromanya sudah tercium aku akan masukkan cabai rawitnya nah setelah ini aku akan masukkan bumbu instannya kita lihat dulu kalau apabila cabai rawitnya sudah setengah matang apabila kalian punya mungkin kulit udang atau mungkin ada daging ayam apapun yang bisa dibuat kaldu sebenarnya kalian bisa masukkan ke sini karena kebetulan aku tidak punya jadi aku hanya menggunakan rempah-rempah saja tentunya akan lebih enak kalau seandainya ada kulit udang dan bisa dijadikan kaldu tapi untuk hasil yang semacam ini pun menurut aku sudah cukup sangat enak oke ini cabainya sudah mulai layu aku akan masukkan bumbu instannya disini aku pakai dua bungkus ini kita akan campur dan kita akan tumis sebentar kemudian nanti kita akan lanjutkan kita akan masukkan air nah kita akan campur seperti ini kemudian kita akan masukkan airnya sedikit demi sedikit ini pembuatannya cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama aku akan masukkannya sedikit demi sedikit saja nah untuk sebagian orang itu ada beberapa yang menambahkan lagi perasan jeruk nipis tapi disini aku tidak karena menurut aku bumbu-bumbu ini sudah cukup asam rasanya tapi kalau memang kalian suka yang rasanya lebih asam lagi boleh ditambahkan perasan jeruk nipis tapi lebih baik kalian coba dulu nah ini bisa ditambahkan lagi airnya lebih baik menambahkan air itu sedikit-sedikit ya karena nanti kalau sudah terlanjur terlalu banyak itu rasanya akan hambar tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena dengan air sebanyak 1,5 liter ini menurut aku takarannya sudah cukup pas oke apabila airnya sudah masuk semua kita bisa mulai masukkan bumbu-bumbunya seperti kaldu jamur ini bisa dimasukkan kemudian gula juga bisa dimasukkan kecap ikan kalau tidak ada tidak apa-apa ini kalian bisa skip ya cuma kalau ada itu langkah lebih baiknya kemudian garam garam disesuaikan dulu ya jadi jangan langsung semuanya dimasukkan nanti kalian harus dicipi dulu kalau memang dirasa kurang kalian bisa tambahkan oke dan kemudian ini aku akan masukkan santan nah penggunaan santan ini sebenarnya juga optional buat teman-teman yang suka yang modelnya clear soup seperti ini ini juga bisa cukup tidak perlu pakai santan cuma aku suka dengan tom yum yang ada santannya jadi dia akan lebih gurih rasanya dan juga penggunaan santan disini aku pakainya hanya satu yang ukuran kecil itu pun santan instan ya jadi nanti teksturnya juga sebenarnya encer aja santannya hanya untuk menambah gurih nah ini aku akan masukkan santannya dan terus diaduk ya tidak perlu khawatir kalau ada gumpalan nanti dia akan larut dengan sendirinya apinya bisa dikecilkan di tahap ini sambil kita menunggu kuah tom yum kita mendidih nah ini sudah jadi ya tom yum soup base kita sudah jadi dan aku akan matikan apinya nah satu panci ini kita bisa pakai buat sampai dengan 6 sampai dengan 8 porsi karena siang ini aku hanya akan hidangkan buat 2 porsi saja jadi aku akan pindahkan sebagian kuah soupnya ini ke panci yang lebih kecil nah ini dia kuah tom yum yang sudah aku ambil secukupnya untuk kurang lebih sekitar 2 porsi disini aku akan masukkan bahan-bahan yang aku akan pakai aku sudah siapkan baso-basoan dan ini ada juga udang nah untuk udang itu akan kita masukkan terakhir karena udang itu akan cepat sekali matang dan apabila direbus terlalu lama nanti sayang udangnya itu akan teksturnya menjadi keras nah aku akan masukkan daun ketumbar sebisa mungkin daun ketumbar jangan di skip ya karena daun ketumbar itu sangat-sangat otentik dengan tom yum baunya itu sangat khas dan ini aku akan masukkan baso-basonya ini boleh apa saja kalau misalkan kalian ada jamur itu bahkan lebih enak kebetulan aku gak punya di rumah jadi aku hanya pakai baso ikan kebetulan ada baso sapi aku pakai baso sapi ada krep stick aku pakai krep stick ini akan aku tunggu mendidih dan apabila sudah mendidih kembali baru aku akan masukkan udangnya karena udangnya tidak membutuhkan waktu lama nah ini sudah mendidih kembali aku akan masukkan udangnya tidak usah terlalu lama ya begitu udangnya sudah berubah warna ini sudah bisa kita matikan nah ini kurang lebih udangnya sudah matang seperti ini dan ini sudah bisa kita matikan apinya dan bisa kita sajikan oke aku akan matikan dan aku akan sajikan oke kita akan pindahkan ke dalam mangkuk nah ini dia tom yum ala rumahan kita sudah jadi semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba